Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cakbur Channel Tutorial Belajar Servis HP Secara Mandiri Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rejekinya Amin Untuk video kali ini saya akan berbagi video tutorial Bagaimana cara mengganti LCD J600 atau J6 atau A6 Ini juga bisa berlaku untuk AP J7 Pro A6 Plus J5 Prime J7 Prime Jadi caranya sama Jadi bisa dipraktekan di Tipe-tipe HP yang tipe-tipe lama Seperti J7 Pro J7 Prime A5 A5 Itu teman-teman Jadi sebenarnya sangat mudah sekali Jadi teman-teman Kalau punya AP yang Seperti saya sebutkan tadi Teman-teman bisa menggantinya sendiri Jadi ini sangat Sangat mudah sebenarnya Sangat mudah dan sangat murah Jadi teman-teman bisa mempraktekannya langsung di rumah Oke teman-teman Sekarang saya akan Membongkar Jadi ini Kebetulan sudah hancur LCD nya Jadi ini sudah terkelupas Jadi sangat mudah teman-teman Jadi teman-teman Seumpama LCD nya sudah pecah seperti ini Teman-teman tidak usah di Apa Di eman-eman Teman-teman tinggal mencongkel saja Congkel seperti ini Nah ini juga tidak usah buka baut Tidak perlu buka baut Tidak perlu buka apa-apa Jadi cukup LCD nya saja yang dibuka Nah disini ada penutup Konektor Teman-teman congkel sedikit seperti ini Congkel saja sedikit Ya Sedikit seperti ini Jangan sampai masuk ke dalam Karena kalau masuk ke dalam Ini nanti Ada soket Takutnya nanti Jalur yang di soket LCD nya itu rusak Jadi sedikit saja Ini bisa dicongkel seperti ini Nah seperti ini teman-teman Kalau ini sudah copot Teman-teman tinggal Buka saja Langsung Seperti ini Nah ini sudah Tidak usah buka baut Tidak buka apa-apa Jadi langsung Teman-teman bisa Memasang LCD nya Yang paling penting Dibersihkan dulu Untuk Bekas-bekas lem Atau mungkin bekas pecahan LCD Yang lama Seperti ini Ini harus bersih Terima kasih telah menonton! 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 Cukup bersih! Bekas-bekas LCD Pecahan LCD Atau mungkin Lem-lem Sekarang kita akan cek Kita coba dulu LCD nya Kita tes Kita pasang ini teman-teman bisa mengirip banyak sekali uang karena ini LCC nya juga murah di online shop itu berkiraan di antara 100 ribuan kalau teman-teman bisa memasangnya sendiri jadi cukup hemat dan seperti ini kita tinggal pasang saja seperti ini kita tes dulu ya teman-teman kita tes lcd-nya oke kita tes habis Kita cek Bintang bakar kosong Bintang bakar ini untuk Cek warna juga bisa Speaker Kamera dan lain-lain Layar tentu Seperti ini Untuk Samsung ini sangat mudah Untuk pengetesannya Oke Untuk warnanya Seperti ini Banyak sekali pilihan Ada hijau, merah Dan biru Oke Jika dirasa sudah cukup Sekarang kita Matikan dulu HP nya Jadi kita copot lagi Kita copot lagi Untuk soketnya Seperti ini Lalu kita akan Lem Di bagian HP nya Kita lem dulu Kita kasih lem dulu Oke HP nya Kita bersihkan Debu-debu nya Oke Sekarang kita lem Lem nya di bagian Dalam Bagian dalam Di sini teman Biar tidak Keluar lem nya Jadi ini ada tempat Untuk lem nya Jadi kita tempel Seperti ini Kita Tidak perlu Banyak-banyak Yang penting Merata Nah Seperti ini Keliling Sangat mudah Sekali Oke Untuk lebih Amannya lagi Teman-teman Bisa mensolatip Bagian Bawah LCD Jadi teman-teman Bisa menambahkan Solatip Di bagian ini Bagian bawah Flexible Seperti ini teman Jadi ini Ditambah solatip Biar Lebih aman Jadi Lem tidak Tidak terkenal Lem secara langsung Di bagian LCD nya Bagian Flexible nya Ini Bagian bawah Seperti ini Ini untuk Keamanan Nah Seperti ini Ini lebih aman Kalau pakai Solatip Seperti ini Karena lem Tidak Mengenai Flexible Ini lebih awet Untuk LCD nya Juga Nah Seperti ini Lalu kita Buang Untuk Sekel Bagian Bawah LCD Biar Tidak terlalu Tebal Jadi ini Kita buang Dulu Nah Seperti ini Lalu kita pasang Soketnya kita pasang Lalu kita pasang juga Untuk Pengaman Pengaman Soketnya Nah Seperti ini Lalu kita tempel LCD nya Oke Jadi cukup mudah Nah Seperti ini Teman-teman Jadi ini sangat Presisi Sangat presisi Sekali Ini sangat mudah Presisi Untuk jenis Ini tidak perlu Yang mahal Lalu kita karet Atasnya Seperti ini Oke Kita perlu Banyak-banyak 5 karet Sudah cukup Selamat menikmati Oke Cukup karetnya Ini sudah sangat Presisi Dan tidak ada Lem yang keluar Nah Tidak ada Lem yang keluar Dan tidak ada Lampu yang keluar Teman-teman Jadi cek Tidak ada yang keluar Lampunya Tidak ada Bocor Nah Sekarang kita coba Dulu Nah Agak lemot Ini artinya Oke Oke ya Kita oke HPnya Lumayan lemot Oke teman-teman Jadi seperti itu Caranya Sangat mudah Sangat murah Jadi teman-teman Kalau punya HP yang Sama seperti ini Atau J7 Pro Atau J7 Prime J5 Prime Itu Praktiknya sama Seperti itu Caranya sama Socketnya juga Di bagian Luar mesin Jadi Tidak Repot-repot Buka baut Atau yang lain Bahkan untuk Same tray-nya saja Tidak dibuka Jadi cukup mudah Oke Jadi seperti itu Cara memasang LCD Samsung J6 Atau A6 Sangat mudah Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih